Intro Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah sekarang kita akan bahas kembali di bagian 4 Have and Has God Nah di pertemuan bagian A, Ibu lupa untuk menjelaskan tentang Have and Has God Nah jadi sekarang untuk membahas di bagian B, ayo kita jelaskan sedikit Supaya pemahaman tentang penggunaan Have and Has God itu lebih jelas ya Nah jadi kita bahas dulu di bagian ini Have and Has God Ini saya sudah buat Oke kita besarkan ya Zoom out Ya Have and Has God, Has and Had merupakan turunan dari Have Namun penggunaan Have selalu dipasangkan dengan I, We, You, They dan subjek lainnya yang jamak Sedangkan Has digunakan untuk subjek seperti She, He, It dan subjek lainnya yang tunggal Oke Nah Have and Has dan Have God, Has God semuanya digunakan untuk menunjukkan kepemilikan Contoh, I have a pen and I have got a pen Memiliki makna yang sama Saya punya pulpen Ini huruf, ini tidak ada titik 2 ya Contoh kalimat tunggal You have got a pen You've got a pen She has got a pen She's got a pen Artinya kamu mempunyai pulpen Dia mempunyai pulpen Ini untuk contoh kalimat tunggal Kalau untuk contoh kalimat jamaknya menggunakan kata have We have got a pen Atau boleh disingkat You've got a pen They have got a pen They've got a pen Contoh kalimat negatifnya ini I have not got a pen I haven't got a pen They have not got a pen They haven't got a pen Ya, jadi contoh kalimat negatifnya Saya mempunyai Tidak mempunyai pulpen Ya, boleh disingkat I haven't got a pen Contoh kalimat pertanyaan Have you got a pen? Have we got a pen? Ya, pakai kata Have you got a pen? Have we Kalau dia contoh tunggal Has she got a pen? Ya, pertanyaan apa Pernyataan-pernyataan afirmatif ini Bisa menggunakan singkatan dari have got Sebagai contoh I have got some food I've got some food He has got some food He's got some food Ya, disingkat seperti ini Ya, untuk kata have got-nya Ya, untuk kata have got Nah, kemudian singkatan negatif Sebagai berikut Have not menjadi haven Ya Has not Has not menjadi hasn't Ya Nah, jadi penjelasan di atas ini Hanya untuk kegunaannya Sebagai bentuk kepemilikan Ayo sekarang kita lanjut Untuk mendengarkan kembali Listen again and complete the table Ya Kita dengarkan kembali Sambil Apa Membaca audionya Ya Ini audionya sudah saya catat Sudah saya buatkan Ayo kita dengarkan sama-sama kembali Selamat menikmati You haven't got any sisters? No, I haven't. How old is your brother? Milos? He's 19. He's at university now. He's a really good-looking guy. He's tall, and he's got fair hair and green eyes. He sounds great. What about you? Have you got any brothers and sisters? Yeah, I've got two little sisters. There's Sylvia, she's 12, and then there's Lisa, she's 9. Have they got black hair like you? Yes, we've all got black hair. Sylvia's got brown eyes too, but Lisa's eyes are blue. They're amazing. Oke, kita sudah dengarkan ya. Nah, sekarang ayo kita jawab. Milos ini usianya berapa? Kalau dilihat dari sini, Milos usianya 19. Ya, berarti kita jawab di sini 19. Oke, nah, kemudian color of hairnya sudah dijawab. Warnanya terang atau pirang, fair ya, bahasa Inggrisnya. Terus warna matanya warna apa? Ayo kita lihat. Oh, ternyata Milos itu warna matanya green eye. Ayo kita tulis di sini. Kita ketik saja di sini. Green eyes. Oke, nah, di Sylvia. Di Sylvia usianya berapa? Ayo kita lihat. Di sini, Sylvia, she is 12. Berarti usianya di sini 12. Oke, nah, kemudian color of hair. Warna rambutnya Sylvia, kita lihat. Ya, nah, Sylvia got brown eyes. Yes, we have all got black hair. Berarti di sini semua punya black. Ya, black. Kemudian ini juga sama, black. Karena dia sama rambutnya dengan Monica. Nah, kalau untuk Lisa usianya berapa? Usianya mana-mana? Ini dia. Mana-mana di sini. Lisa ya, usianya sembilan. Berarti usianya di sini sembilan tahun. Nah, kemudian color of eyes-nya si Sylvia. Warna matanya Sylvia, brown eyes. Oke, berarti di sini kita tulis brown eyes. Nah, kemudian lanjut di sini untuk matanya Lisa, blue eyes. Oke, berarti di sini kita tulis blue eyes. Oke, nah, sudah selesai untuk bagian 4, A, dan B. Untuk selanjutnya bagian C, nanti kita lanjut kembali ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita lanjut di the next video untuk bagian C. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.